Saya akan membagikan lembar topiknya, nanti kalian menuliskan jawaban kalian di sini ya, nak ya. Tugasnya per individu, ini nanti untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas sebelum saya putarkan audionya. Ya, dengan bahasa kalian sendiri, karena penilainya keterampilan ya, nak ya, jadi saya ambilnya nanti per individu langsung penilaianya. Sebelum kalian mengerjakan di lembar topik, kalian simak dulu audio yang akan saya tayangkan ini. Memanfaat belajar teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur malilah kita panjarkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat karunianya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan rupiah. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang manfaat teknologi bagi kita. Teknologi informasi adalah suatu cara bagi pengguna media untuk mengomunikasikan hal yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain. Teknologi informasi juga dimanfaatkan pada berbagai bidang hidupan. Salah satunya, yaitu bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebar ruaskan dan mendapatkan pengetahuan untuk sektor-sektor pendidikan. Contohnya, para siswa dapat terbantu dengan adanya internet dalam mengerjakan tugas sekolah maupun belajar di internet. Dengan adanya pembelajaran teknologi informasi di sekolah, siswa dapat belajar dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya dalam hal positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Hadirin yang saya hormati, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah selesai audionya. Sudah jelas kalian, nak? Jelas dengan audionya? Kira-kira setelah mendengar audio ini, ada pertanyaan kah? Iya, Ilham? Iya, Bu. Saya kurang paham dengan isi audio tersebut, Bu. Apakah audio cerama tersebut mengandung permasalahan aktual? Iya. Baiklah, Ilham, tadi masih kurang paham dengan permasalahan aktual yang terdapat di dalam audio. Iya, Bu. Nah, ini A, Ilham, masih kurang paham dengan permasalahan yang ada di dalam audio. Mungkin teman-teman bisa membantu? Apa sih? Iya, nak. Bagaimana, Safana? Iya, ada. Karena di dalam audio tersebut sedang membahas manfaat belajar teknologi informasi yang saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Iya. Maka dari itu mungkin pencerama mengambil topik manfaat belajar teknologi informasi yang bisa berdampak positif maupun negatif. Iya, yang disampaikan Safana benar. Bagaimana, Ilham? Iya, Bu. Paham. Iya, artinya memang disitu mengambil informasi tentang teknologi informasi yang lagi hangat-hangatnya. Jadi yang dibahas disitu adalah nanti dampak positif dan negatif pemakaian teknologi informasi. Secara positif bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Secara negatifnya ada pengaruh secara dari perbuatan asusila nanti yang ditiru dan lain-lain seperti itu. Ada pertanyaan lain? Iya, nak. Spesifikasi topik itu apa, Bu? Spesifikasi topik itu apa, Bu? Spesifikasi topik ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, nak. Pembatasan topik secara khusus di mana nanti yang akan dijadikan kerangka topik pada cerama? Iya, jadi pembatasan topik secara khusus di mana akan dijadikan kerangka topik dalam cerama. Jadi topik itu nanti akan dispesifikasi, dibatasi apa. Dan itu nanti jadi kerangka di dalam cerama. Ada pertanyaan lagi, anak-anak? Oke? Iya, nak. Bagaimana? Kalau begitu, apa bagian penting dalam cerama, Bu? Apa bagian penting dalam cerama? Saya tidak menjawab dulu. Mungkin Anda yang bisa menjawab. Apa bagian penting dalam cerama? Iya, Dina. Bagian penting dalam cerama adalah teks cerama, pencerama, dan audiens atau pendengar cerama. Iya. Jadi bagian penting dalam cerama itu ada teksnya, ada penceramahnya, ada audiens. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah cukup pertanyaan? Nah, baiklah anak-anak, karena kalian sudah mengetahui apa itu bagian penting dalam permasalahan aktual cerama, saya akan menunggu hasil kalian bekerja. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan lembar topik yang saya berikan. Kerjakan masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaan kalian. Atau sesuai dengan jurusan kalian. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai, nak? Sudah. Oke, nanti tunggu sebentar lagi. Kita nanti di presentasi ya, nak. Sudah selesai, Pak. 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 Kurang dasar pemilihannya aja, ya? Dasar pemilihannya aja. Oke, sudah, Pak. Sudah, Pak. Tinggal nanti di spesifikasi, mengambil yang ringkas. Ya, bagus. Sudah selesai. Ada tiga spesifikasinya. Ya, bagus. Indira, ketemu berapa spesifikasi, nak? Enam. Ada enam spesifikasi. Ngambil tentang bahaya pengenaksa. Baik, nanti bisa di presentasikan ya. Sudah, nak. Ketemu berapa spesifikasinya? Empat. Ada empat spesifikasi. Bagus. dilanjutkan. Mira. Sudah? Saya lihat. Ada dua atau tiga spesifikasi? Saya lihat. Ya, bagus. Natasha. Ya, ada tiga spesifikasi. Ya. Nah, spesifikasi topik ini, nanti kamu kamu ngambil di pentingnya menjaga organ reproduksi. Artinya nanti kamu yang ini kan yang umum. Yang khusus kamu ngambil. Pentingnya menjaga reproduksi. Jadi, kamu ambil organ reproduksinya siap. Organ reproduksi wanita ataukah pria bisa ngambil di sini. Terus yang kedua, cara menjaga keperhatihan organ reproduksi. Intinya kayak kerangkanya. Spesifik itu step-step kerangka kamu untuk dari topik yang ini. Jadi, ini masih umum. Di sini kamu khususkan. Jadi, kamu ambil apa? Pentingnya menjaga organ reproduksi. Yaitu menjaga organ reproduksi. Tiga. Yang kedua, bisa kamu ambil di sini. Apa tadi saya bilang? Menjaga organ. Bicara. Merawat. Begitu. Ada saya pembina, kenapa kok milih ini? Kenapa kok milih ini? Karena pada saat ini generasi muda ini kurang pengetahuan tentang kebersihan reproduksinya itu kurang. Sehingga banyak generasi muda yang ternal penyakit organ reproduksi. Kan bisa seperti itu. Oke. Sudah? Nak? Belum. Belum. Ini nanti spesifikasi topik. Kamu ngambil topiknya apa? Pentingnya menjaga organ reproduksi. Nah, nanti organ reproduksi yang kamu ambil untuk perempuan atau laki-laki. Nah, ngambil spesifikasi berarti nanti organ reproduksinya laki-laki. Cara menjaga, nanti yang pertama, yang kedua. Cara menjaga organ reproduksi. Ini pembatasan secara khusus. Nah, ini dasar pemilihan. Kenapa kok kamu memilih ini? Kenapa? Jadi kamu bisa menjelaskan. Karena pada saat ini anak-anak itu generasi muda, pelajar, kurang bisa memperhatikan kebersihan organ reproduksi. Perawat kanak ya? Bisa dimasukkan. Oke, saya akan lanjutkan. Baiklah, karena semuanya sudah mengerjakan. Saya lihat sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang saatnya untuk presentasi hasil. Saya lihat dari beberapa pekerjaan, ada yang mengambil topik sama. Ada yang mengambil topik sama. Tetapi tidak apa-apa, karena di spesifikasi topik tidak sama. Masing-masing person. Saya tetap mengambil penilaian secara individu. Siapa yang siap untuk presentasi? Dari hasil yang kalian kerjakan. Yang pertama, yang siap untuk presentasi? Ya, Indira. Di depan mungkin presentasinya ya. Di depan. Silakan ke depan, Indira. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Saya memilih topik bahaya pemakaian amsa dan ada beberapa spesifikasi topik. Pada era globalisasi saat ini, banyak generasi muda yang menyalahgunakan amsa hanya untuk pamer, untuk kelihatan majo, untuk menghilangkan permasalahan yang dimiliki, dan untuk kelihatan modern. Taukah kalian tentang amsa? Amsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan amsa umumnya dilakukan pada dunia medis atau bidang kesehatan. Bila nabzah digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan atau mengakibatkan ketergantungan. Dampak penyalahgunaan nabzah bagi seseorang sangat tergantung pada jenis nabzah yang dipakai keperibadian pemakai dan situasi kondisi pemakai. Dan memiliki dua dampak, dampak fisik dan dampak pesikis. Bahaya penggunaan nabzah bagi remaja. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan remaja. Nabzah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran atau suasana hati, perasaan. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan dan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ tubuh seperti jantung paru-paru dan ginjal. Saran saya adalah sebaiknya generasi muda tidak mendekati narkoba karena dapat mengakibatkan kejanduan atau ketagihan kepada yang menggunakannya. Jika sudah kejanduan atau ketagihan, maka masa depan kita akan suram. Dasar pemilihan yaitu saya ingin lebih mengetahui dan memberikan gambaran yang mendalam kepada masyarakat luar mengenai bahaya nabzah bagi kehidupan. Dan saya ingin memberikan motivasi kepada generasi-generasi muda yang sering mengkonsumsi nabzah supaya berhenti dan dapat berpikir secara jernih untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Iya, kasih aplaus dulu buat kalian yang maju ya. Buat Indira. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari Indira. Ada yang menanggapi? Iya, baiklah sebelum ditanggapi, Indira mungkin bisa kembali lagi untuk duduk? Ya, terima kasih. Kalau Diana mau menanggapi tentang nabzah yang disampaikan Indira, bagaimana nak? Di sini saya menemukan beberapa efek dalam pemakaian nabzah. Yang pertama, menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran. Yang kedua, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan. Yang keempat, HIV atau AIDS. Yang kelima, kematian. Iya, jadi hanya menambahkan spesifikasi topik begitu nak ya. Jadi tadi spesifikasi topiknya Indira dilengkapi dengan spesifikasi topik yang dituliskan oleh Diana, yang ditemukan Diana. Bagus sekali. Untuk selanjutnya, presentasi yang kedua, siapa nak? Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Topiknya yaitu manfaat teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Spesifikasi topik. Para pemuda bangsa dapat belajar dan memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan TIK juga dapat membantu mengatasi masalah langkahnya dalam mencari pekerjaan. Digunakannya robot untuk membuat operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi. Saya memilih topik tersebut karena para generasi muda saat ini perlu mengetahui fungsi dan manfaatnya teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Sangatlah penting, tapi harus juga memikirkan resiko apabila tiba-tiba timbul masalah. Jadi itu tadi adalah topik yang dispesifikan lalu berdasarkan alasan untuk memilih topik seperti itu. Kasih aplaus. Silahkan duduk, Afi. Untuk yang ketiga, presentasi yang ketiga dilanjutkan dengan siapa untuk presentasi yang tiga? Mungkin Ferry? Iya, nak. Silahkan. Iya, silahkan. Disini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya. Topiknya pengalaman dalam pekerjaan. Spesifikasi topik, satu, banyaknya pekerja dalam suatu perusahaan. Dua, banyak pekerja yang terlibat dalam suatu pekerjaan tetapi tidak memiliki pengalaman. Tiga, dalam dunia pekerja, pekerja harus dibekali dengan pengalaman. Empat, pada masa saat ini di SMK siswa sudah dibekali pengalaman dalam pekerja. Dasar pemilihan saya memilih topik tersebut karena pembekalan pengalaman dalam pekerjaan sangat perlu. Terutama untuk para generasi muda yang akan memasuki dunia kerja agar mereka terbiasa dan mempunyai pengalaman sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Iya, bagus sekali. Kasih aplausnya buat Ferry. Ada tambahan atau mungkin ini buat Ferry? Tidak. Tidak, sudah pas ya nak ya? Silahkan duduk Ferry untuk presentasi yang terakhir. Presentasi yang terakhir? Mira, silahkan Mira untuk menyampaikan presentasi yang terakhir. Silahkan Mira. Tolong yang lain diperhatikan ya anak-anak. Mungkin nanti ada penambahan atau komentar ya. Di sini saya akan mempersatukan hasil kerja saya mengenai pentingnya keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau KTKLH. Spesifikasi topik yang pertama, dengan KTKLH kita dapat mengetahui arti pentingnya keselamatan dalam pekerja. Dua, meningkatkan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait. Tiga, agar para pekerja tahu resiko tanpa peralatan yang memadai. Dasar pemilihan, saya memilih topik tersebut karena pentingnya keselamatan kerja dan lingkungan hidup sangatlah penting agar kita dapat menjaga keselamatan dalam kerja. Iya, bagus sekali. Sebelum duduk, Mira duduk, ada yang menambahi atau komentar? Ada yang menambahkan? Silahkan duduk dulu Mira. Kalian rupanya fokus sekali ya, mendengarkan Mira. Berarti mungkin ada yang bisa menambahkan dari yang disampaikan Mira? Iya, Firlia. Iya, pu. Saya ingin menambahkan satu spesifik topik lagi. Apa itu? Upaya meningkatkan keselamatan kerja. Upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Jadi yang disampaikan Mira, tadi ditambah satu spesifik lagi, yaitu upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja. Iya, baiklah anak-anak. Tadi kalian sudah presentasi dari beberapa orang dan menjelaskan tentang topik yang dia tulis dan spesifikasi topik serta dasar memilih topik. Dan tadi saya lihat sudah banyak yang menguasai materi ini. Tetapi saya nanti akan membagikan evaluasi, karena saya belum tahu kalau belum melihat kalian mengerjakan evaluasi ini. Sejauh manakah pemahaman kalian tentang materi yang saya berikan? Jadi tentang topik, spesifikasi topik, dan dasar pemilihan sudah bagus semua. Tapi tadi ada dua orang yang bertanya, bu bagaimana spesifikasi topik? Artinya adalah batasan masalah dan nanti penjabaran dari topik tersebut. Topik masih secara khusus, sedangkan spesifikasinya nanti di, secara umum spesifikasinya di khususkan. Begitu ya, saya akan membagi untuk evaluasinya. Karena hanya lima soal, saya akan memberi waktu kalian 10 menit dalam mengerjakan. Saya akan menilai langsung hasil kerja kalian nanti ya nak. Dikerjakan sendiri, biar nanti saya tahu hasilnya bagaimana. Nah, 10 menit, 10 menit soal akan saya tarik kembali. Ada kesulitan? Saya berharap tidak ada kesulitan, nanti apabila ada kesulitan berarti memang belum sepenuhnya memahami. Iya, betul itu jawabannya. Iya, betul. Iya, betul. Iya, Perlia. Bagus jawabannya. Saya lihat yang lain. Irnas kok masih satu? Saya yang lainnya digerjakan. Iya. Ananda ya, selesai. Tiga menit lagi. Nayang, kamu sakit nak? Tidak. Tidak, kok diem dari tadi? Iya, tapi sudah selesai ya nak ya? Sudah selesai. Satu menit lagi soal akan saya tarik. Waktu sudah selesai. Tolong dikumpulkan pekerjaan kalian. Ya. Tolong dibantu saya nak mengumpulkan. Iya, terima kasih. Ayah itu sudah? Terima kasih. Iya, terima kasih Ilham. Ya, baiklah anak-anak. Ini tugas kalian sudah disayang. Sambil kalian menunggu, saya akan mengoreksi pekerjaan kalian. Ditunggu sebentar ya nak ya. OON erstmal loading system. wages 옷нять pagar? Oke. Jadi, Okey saat?